Selamat datang kembali di channel Afansia, Salveano Ya kenapa aku opening pas udah disini enggak dari rumah karena tadi mikrofonku kan ini ada switch-nya on-off gitu Nah tapi aku enggak tahu kalau mikrofonku tuh lagi off Astaga nggak tak on-in soalnya kalau buat HP itu enggak usah di on-off-in gitu kan Mikrofon Boya ini kalau buat kamera harus ada on-off-nya harus di on-in gitu Nah kalau yang tadi kerekam enggak apa-apa Alhamdulillah gitu Nah kalau yang tadi enggak kerekam ya aku buat ini nih Ya ini mulai dari awal lagi gak apa-apa tak ceritain semua kenapa aku bisa di Honda Oke singkronasi dulu tek 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 start engine siaset mantap nih siaset dah mantap lagi nih Ini ribet nih masih ribet nih oke thank you juga sama Mas Hendry di Honda sini udah bener-bener care sama motorku ya sama siaset Oke bismillahirrahmanirrahim kita jalan guys kita jalan balik ya si bensin dulu cari makan kali ya enak kali ya Masih ya Pak ya oke saatnya cari makan Pak ini kok cari makan cari bensin ya ngasih makan si asep dulu nih Masih makan si asep terus ngasih makan perutku sendiri ya iya 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 iyarière ceritanya mulai dari mana nih kronologinya kemarin Pak Sanori kan kronologinya aku Sanori ini ada segelungan sini waduh 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 untung aja untung aja aku inget ya kalau nggak inget oke jadi habis adikku keras itu nah itu apa uh 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 iya ini bagian sini nih itu rusak guys sebenarnya belum rusak kemarin cuman ini kan kena benturan kenceng banget sampai sininya bener-bener kayak ada goresan aspal gitu guys nah waktu awalnya sih belum rusak gitu tapi waktu aku mencet lampu sen itu kerasa keras banget bener-bener keras gitu guys kayak nggak kliki gitu guys nggak kliki dan bambi gitu nggak keras gitu eh nggak keras keras bambinya keras gitu guys nah disitu aku udah feeling nah ini bakal bertahan berapa lama nih lampu sennya beneran guys dah kemarin waktu tak ada belak Sanori tuh eh lampu sen tiba-tiba nggak bisa yang sebelah kanan gitu ini udah bisa nih sekarang dilihat ya yang langsung ke kanan dah bisa sekarang udah tak ganti baru bro ganti baru bro ini bro ini apa namanya ultra atau apa sih namanya suit ya nggak tahu deh pokoknya intinya inilah ini yang sebelah sini ini semuanya sak gelondong tak ganti semua Oke pertama seperti tamak habis habis pro-pertamax-pro kita cari pembencian lain ya gitu guys dan ada beberapa bodi yang nggak rapi kemarin nggak tahu kenapa padahal keluar dari bengkelnya Mas Tinto itu rapi bener-bener rapi banget dong tapi tak bawa Sanori kayak iya ada yang leseh ternyata booknya ada yang bengkok bro bodinya jadi tadi kayak dipres gitu lebih lurus lagi pakai mesin dipanasin gitu guys dan sekarang udah rapi lagi mantap semua ditangani sama Mas Hendry tadi ya oke thank you banget buat Mas Hendry ya cuman tadi waktu pulang yang tak cariin Mas Hendry lagi istirahat jadi nggak bisa masuk video sebenarnya masuk video sih tadi di awalnya nanti walaupun gak ada suaranya tak masukin sedikit lah oke sama apa lagi guys ya udah itu aja sih sebenernya kenapa alasan ke Honda hari ini ya sekalian muter-muter sedikit lah ya hahaha gimana nih mau ngisi bensin dimana nih guys kita muter-muter sedikit aja guys muter-muter ngisi bensin jalan-jalan santai udah ini siang ini ini siang bro jam 1 ya dan suasananya menduk banget enggak banget sih enak sih menduknya menduk sejuk itu menduk terang jadi ternyata lampu sen eh tombol lampu senku itu yang sebelah yang ke kanan bagian untuk klik ke kanannya tuh patah bro jadi yang bisa cuman kiri doang gitu ya itulah lebih tadi udah coba di yang patah itu dicoba di lem Alteco tapi tetep enggak bisa bro jadi kayak enggak kuat lemnya gitu akhirnya ganti baru udah mau enggak mau mahal bro Honda cuman segini doangnya mahal banget ini gila sih setengah jutaan lah intinya harganya oke udah mulai panas nih hahaha oke sama tadi ngecek mesin juga sensornya rusak apa enggak gila habis keras banget kan habis keras belum dicek mesinnya ternyata semua aman bro cuman ini doang nih wahnya beli banget pokoknya kemarin kaget Aduh aku mesen kanan kau enggak bisa nih Aduh gimana nih ternyata ternyata bro patah dalamnya udah sempurna lagi nih baru nih baru nih bro oke oke aku tahu mau ngasih penci di mana oke kita jalan aja lah pokoknya oke ini dia SMP ku di disini nih SMP SMA ku disini nasima nih mantep ya SMP bergengsi soalnya kalau aku enggak pakai lampu sen itu rasanya enggak pede banget asli kayak kalau mobil lu harus ngasih tanda-tanda kayak bentangan nurunin kaki itu enggak nyaman banget tau kalau kayak gini kan enak nih mau belok kanan aku udah lampu sen gitu loh kalau tadi pagi pas otek ke Honda guys aku belok kanan aku harus lihat pion berarti hati maksimal sangat-sangat tidak nyaman bro parah sih nggak nyamannya jadi makanya kalau ada orang belok gitu ya enggak 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 ngasih ngasih lampu nih nggak kasih sinyal ini gitu guys ya Nah itulah gunanya lampu sen guys namanya lampu senyal mau belok gitu ya oke tadi ada di depan sana ada pom bensin yang lumayan aduh my god my god my god my god my god itu bus kok berhenti tengah jalan ngapain mau belok kiri ternyata gede banget gitu berhenti tengah jalan serem bro hehehe 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 oke hehehe 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 kok bisa kelupaan tuh ya mikrofon dinyalain gitu ya ya ampun ya ampun wuhh 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 ini siang-siang jam makan siang guys hehehe orang-orang kantoran pada udah istirahat keluar kantor makan siang gitu ya rame banget jadinya guys ya beginilah Semarang guys hehehe udah mulai pulih nih kayaknya nih ya kepat kopiknya udah mulai pulih nih ya Indonesia udah nggak ada senang merah lagi guys ya info terbaru kan ya terus info terbaru lagi konser boleh diodokan resepsi nikah boleh gede-gedean hehehe awas itu aduh pas guys ya semoga semakin berkembang lah berkembang maksudnya ya semakin anu ya guys ya apa namanya maju lagi lah ya enggak terus-terusan PPKM terus PS2 terus ya Allah terbaru PPKM oke di sini guys mari kita ngisi bensin ngisi bensin dulu guys siapa full Pertamax masih mbak oke sudah ngisi bensin tuh saatnya cari makan sekarang si aset kenyang nggak udah kenyang nih si aset nih oke siap udah kenyang saatnya lari-lari eh jangan suduin nanti suduin suduin kalau satu orang aduh 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 nggak pakai helm tengah jalan nanti suduin santenya tuh nah udah lihat aja nanti kalau kesenggol ya salahin aku nggak mungkin dia mengaku salah tuh ini aku ngambil uangnya susah Bro Bosa ya Pak mantap bapaknya semangat kerja tuh oke kita lurus apa kiri bro enaknya bro lurus aja lah ya biar agak panjang kita laut Tugu muda dulu guys gimana guys nggak apa-apa guys ini baterai masih lumayan lah ya Tugu muda muda dulu aja le bismillahirrahmanirrahim muter-muter cantik di siang hari hahaha kemarin ada dapat diinfo sih ada operasi kenal pot racing bro tapi ya untung aja nggak ada yang operasi lama sekali kemarin miring dikit lah sedikit aja jantung banyak gitu awal merah Oh lampu hijau oke gas ken bro ya ampun dah hijau berwadet yang lalu pada ngelamun nih ya ampun ini gimana ya rating kiri tapi lurus gimana bingung ya bingung ya dia bingung van iya 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 maaf maaf oke kita belok kiri guys oh Tugu muda bro gagah sekali ya menaranya mantap awas jalan rame nih kalau malam silahkan sit speeding di sini ya tapi siang jangan gimana-jalan rame kan sekali ngeges ngerim rame banget sih ya kita filtering-filtring lucu aja ya kita filtering lucu guys hahaha awas ada lampu el ada lampu ada mobil warna puji mengalami jalan dia mau ke kanan tapi kemana oh dia habis dari ada ya habis dari pinggir dia kedengah bro ada-ada bro oh oke sama mikrofonnya kemarin kayaknya suaranya kurang enak ya guys gimana mengerikan kurang enak ya mungkin ya enggak tahu aku aku bingung nih masa mikrofon merk bulu kalau sama mikrofon 30ribuan aduh kayak nggak ada noise cancellation nya sama sekali gitu bro enggak tahu mungkin gara-gara peredamku cuman busa tipis doang itu kemarin yang nggak pakai ini sekarang udah tak ganti peredam yang bulu-bulu ya bulu-bulu-bulu gitu yang berbulu pokoknya peredamnya ya guys ya jadi lebih bisa meredam angin dan noise di luar sana gitu ya tapi paling enak ya kalau kita pakai itu guys enak backpack guys suaranya bener-bener kok isolasi banget coy mantep cuy tapi ya gitu ya mahal mahal sekali boys mahal sekali boys oh my god oh my god awas-awas aduh-aduh bapak ke helm bapak help ya bapak hai 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 kaya sekali orang nggak pakai helm sih Hai kenapa sih Susana helm takut rambut berendakan nah elah nggak sampai motor kayak gitu terus apa takut apa helm itu menyelamatkan hidup kalian loh menyelamatkan kami kepala kalian guys ya helm itu penting sekali loh Oke ini udah mau nyampe tempat makan siang langganan kone Oke sebelah kanan nih Oke kita ke kanan bro tutup 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 sih tutup sih tutup sih tutup sih tutup sih tutup sih ya yaudah guys ya tutup ya udah bro kalau tutup bro kita balik langsung aja kalau gitu nah pakai tutup pakai tutup segala nih kita ke Alfamart dulu aja lah Oke mau beli sesuatu dulu udah oke oke guys oke mungkin cukup sekian untuk set kali ini ya ini kotor sekali motorku nih kotor sekali mantep lah kotor kok mantep gimana sih ya ini pokoknya udah sempurna lagi seperti baru nih ini memang memang baru oke guys ya ini udah ini kemarin sini buka nih sekarang udah rapet rapet banget dan ada satu yang miss bro ini udah nggak bisa rapet lagi karena dalamnya ada yang patah nih yaudah guys seperti itulah kondisi motorku sekarang ya gimana nih lanjutannya mau ganda apalagi nih ini shockbacker hahaha selaring dulu ya bisnis langrem dululah ganti guys Oke ini udah kotor sekali ya ya udah guys mungkin cukup sekian episode kali ini pikiran suka klik like to share temen-temen kalian dan subscribe terbaik guys bye 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 bye